Baik, Bapak-Ibu dan hadirin, berikutnya kita akan mendengarkan bersama Kino Speech yang dalam hal ini akan disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Untuk itu kepada Bapak Deddy Sharif Usman, kami silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lia Subekti. Saya kayaknya sudah beberapa kali ketemu Mbak Lia. Pesan saya itu Mbak Lia bisa berbicara dengan cepat tanpa ada yang salah. Saya kalau berbicara cepat pasti ada yang agak keliru atau apa. Mesti agak tarik nafas, peran-an-an. Kalau Mbak Lia ini, ngomong cepat tapi enggak ada yang salah. Itu luar biasa. Baik, sebagai perkenalan. Yang saya hormati, Bapak Sampurna Budi Utama, penulis buku Ubah Pola Pikir Anda, sekaligus rekan kita, pejabat fungsional ahli muda, Widaswara ahli ahli Madya. Kemudian, para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan kantor pesat DJKN dan di terutama Elman atau yang mewakili. Ketiga, para kepala PT KNL dari seluruh Indonesia yang hadir. Kemudian, para pejabat administrator dan fungsional di seluruh Indonesia dan seluruh kejalanan DJKN yang hadir dan dimanapun bertugas yang saya banggakan. Serta para peserta pendek buku yang hadir dalam kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam literasi, dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, hadir yang kami hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, intinya, malilah kita pajakkan puji dan syukur kepada Tuhan yang mahu kuasa, Allah SWT, sang pemilik ilmu pengetahuan yang mahu kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara bedah buku hari ini sebagai rangkaian hari ulang tahun DJKN yang ke-15. Kami seluruh jalan DJKN mengucapkan terima kasih atas perkenan Pak Sampurna yang telah hadir sebagai penulis sekaligus narasumber pada kegiatan bedah buku ini. Kami ingin menggali perspektif Bapak tentang pola pikir terhadap suatu tantangan yang bisa kapan saja datang dan harus dihadapi. Sebagai mana kita ketahui bersama, perjalanan transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan telah menempuh perjalanan panjang pasca reformasi nasional, yaitu dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini. Transformasi menjadi penanda sekaligus niat Kementerian Keuangan untuk menjadi lembaga pemerintahan yang maju dan penuh inovasi serta berkualitas dalam pelayanan publik. Tujuan reformasi birokrasi yang mencalangkan di Kementerian Keuangan sejak 2002 dan bahkan mulai untuk 2007, tak lebih sebenarnya adalah dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dalam rangka memperoleh kepercayaan publik. Karena kita bahami, kita sadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah salah satu faktor kunci kesuksesan dalam hal pembangunan. Sebagai seorang yang berpengalaman di birokrasi dan telah berfusi menjadi akademisi, sudah barang tentu Pasang Kuna menjadi sosok yang mampu memandang dari berbagai aspek tentang perubahan yang terjadi sejak krisis ekonomi sampai repusi industri 4.0 atau 4.0. Saat ini, apa dan bagaimana Kementerian Keuangan membangun dan membangkitkan pegawai berrealitas serta menciptakan sinergi terbatas sehingga setiap tahapan proses reformasi menjadi semakin optimis menuju titik tuntas. Melalui penjelasan Pasang Kuna tentang hukum yang tak terbitkan dan akan dibedah nanti kiranya dapat kita jadikan penguas komitmen dan pembakar semangat untuk memaksimalkan diri, mengambil peran dalam perubahan-perubahan yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Khususnya dalam organisasi DJKN, sehingga tetap mampu melahirkan inovasi baru yang bermanfaat bagi seluruh penggawa penjaga aset negara dan pengguna jasa yang menggunakan layanan DJKN. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita ketahui ada tiga pilihan utama yang direformasi secara masif dan dilakukan pembaruan secara berkelanjutan oleh Kementerian Keuangan, yaitu organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Dari ketiga pilihan tersebut, sumber daya manusia merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari diri kita sendiri. Melalui SDM yang andal dan berdedikasi, tinggilah yang akan menjadikan Kementerian Keuangan sebagai penguncak dari proses transformasi di negeri ini. Pola pikir menjadi randasan penting yang perlu kita jaga untuk tetap berjalan pada posisi yang tepat dan selaras dengan perkembangan organisasi. Karena pola pikir ikut menentukan keberhasilan. Tidak hanya transformasi diri sendiri, tapi juga beriringan dengan transformasi organisasi menuju kesuksesan yang dikita sitakan. Interpretasi atas sebuah perubahan mesti ditapsirkan sebagai tantangan baru yang akan semakin melejitkan potensi dan menitapkan kompetensi demi eksistensi yang tidak perlu dikaransi. Organisasi yang telah membesarkan kita juga tidak lepas dari perubahan. Berbilang frekuensi dan perubahan berkali-kali telah kita alami. Sejak dari PUPN, BUPN, BUPLN, hingga menjadi BJKN telah bukti bahwa sikap derangan membuat kita mampu bertahan menyanggut rintangan. Oleh karena itu, perubahan adalah kenisayaan yang mewajibkan kita melakukan penyesuaian diri. Padahal pun, kebenalan akan menurunkan kadar komitmen kita pada negeri yang dari dulu sudah terpatri dan teruji. Bapak dan Ibu hadirnya kami hormati, dunia telah berubah, kondisi sudah berganti, bahkan rasa air pun katanya tidak sama. Sedang dalam diri kita telah terpahat kesungguhan sebagai abdi negara. Bersusungguh dalam berkaya. Oleh karena itu, dalam wacana transformasi, mari kita ambil bagian sebagai perintis, bukan pengikis, atau sekedar menjadi penonton. Tapi kita sebagai penumbuh, bukan peruntuk. Agar kita kelap, menuai bersama, apa yang kita tanam, meskipun dalam diam. Oh, bahasanya sangat kritis ya. Saya mau menyiapkan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sampurna Budi Utama yang telah berkenan hadir dan menuangkan waktunya untuk berbagi tentang perjalanan menciptakan sejarah melalui buku Ubah Pola Pikir Anda. Karena sebut San Alim, Imam Sampai, engkata ilmu dengan penulis. Karena ilmu yang ditulis akan tetap tersimpan di atas keterbatasan daingat manusia. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Sampurna Budi Utama bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan 118 tahun 2021 yang kira-kira 2 bulan lalu ditelakkan, itu kembali DJKM untuk kantor pusat itu mengalami transformasi, mengalami reorganisasi. Nah, reorganisasi DJKM kantor pusat dan nanti akan dikuti oleh kantor pelayanan serta kantor wilayah. Mohon kiranya dari Pak Sampurna, selaku Pak Menteri, bisa memberikan sekaligus memudah buku yang berhubungan erat dengan perubahan di DJKN. Mudah-mudahan dengan agenda hari ini, kita makin memantapkan diri untuk terus memakai perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kekuasa Allah SWT memberikan karunia dan pentingannya kepada kita sehingga acara ini berjalan dengan rancar dan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan dan bermanfaat bagi organisasi, bagi diri kita, dan suruh pengguna jasa layan di DJKN. Mohon maaf, kami mungkin Pak Sampurna tidak bisa mengikuti secara penuh karena kami pada jahat bersamaan harus memimpin rapat. Namun kami tetap upayakan moncot terus karena ini merupakan tema yang sangat menarik. Kurang lebihnya, mohon maaf, pilih Bapak Likwa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Dia. Silakan Mbak Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deddy Syarif Usman atas sambutan yang telah disampaikan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.